Ya pertanyaan berikutnya untuk malam ini, salam malam Pak Pendeta, mau mau tanya kenapa kita tidak sebut nama Tuhan tidak dengan hormat? Kita seharusnya menyebut nama Tuhan dengan hormat, ya. Kalau ada yang menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, maka itu dia jelasnya bersalah. Dalam Keluaran 27, 10 hukum ya, dia bilang, jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Di sini Alkitab Indonesia mengatakan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi Alkitab masih ingat King James atau RSV, New American Standard Bible itu menerjemahkan dengan sia-sia. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Sedangkan New International Version mengatakan, jangan menyebut atau menyalahgunakan nama Tuhan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa yang saudara maksudkan dengan tidak hormat di sini? Pada minggu lalu, saya sudah jelaskan ya, dalam program kita minggu lalu, saya sudah jelaskan bahwa dalam kebudayaan saat itu nama itu menyatakan pribadi. Karena nama itu menyatakan pribadi, berarti nama alam itu adalah alam alam sendiri. Karena itu sikap kita atau cara kita menggunakan nama Tuhan itu menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan sendiri. Dan karena itu juga, maka kita tidak boleh di dalam hukum 10 hukum itu dilarang. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Contoh penggunaan nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia, misalnya kita mencaci maki atau menghujat atau mengutuk Tuhan. Itu seperti imam 24 ayat 10 sampai 16 dan 2 ayat 23. John Calvin menganggap juga bahwa hukum ini, hukum ketiga ini, juga dilanggar pada waktu seseorang bersumpah demi nama dewa atau alam lain, atau berdoa kepada dewa atau alam lain. Keluaran 23.13 mengatakan, Nah tentu maksud ayat ini bukan kalau kita sekedar menyebut dewa atau alam lain, tapi kalau kita berdoa kepadanya, bersumpah demi namanya, melakukan apapun sambil menyebut namanya, yang menunjukkan kepercayaan atau penghormatan atau penyembahan kepadanya. Itu adalah pelanggaran terhadap hukum ketiga ini. Juga bersumpah menggunakan nama Tuhan pada saat sumpah itu misalnya, sumpah itu dusta. Berdusta tapi pakai sumpah. Imaman 19 ayat 12, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku. Jadi kalau mengatakan demi Tuhan tapi berbohong, itu jelas adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Atau juga kita bersumpah menggunakan nama Tuhan secara sembarangan. Dan kata-kata Yesus dalam 105 ayat 33-37 merupakan eksposisi dari hukum ketiga ini. Dia bilang begini, Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, mereka berteganglah pada sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Jangan juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendak kamu katakan ya. Jika tidak, hendak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi jelas bahwa ini memang kalau diartikan tidak berarti bahwa kita memang mutlak tidak boleh bersumpah. Tapi itu tidak boleh bersumpah secara sembarangan. Sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Nah, sedikit-sedikit bersumpah itu adalah pelanggaran terhadap hukum ketiga ini. Jadi, saya tidak tahu apa yang saudara maksudkan dengan menghormat nama Tuhan. Tapi kalau itu kaitan dengan hukum ketiga dari sepuluh hukum, maka itulah artinya. Dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum ini seperti yang sudah saya jelaskan.